Situs proyek Multatuli yang memuplikasikan kasus pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah umur sempat diretas sehingga tidak bisa diakses. Namun berita ini langsung dipublikasi ulang oleh sejumlah situs berita lain sebagai bentuk solidaritas setelah informasi tentang peretasan situs proyek Multatuli viral di media sosial. Berita ini selama beberapa jam tak bisa diakses, lantaran diduga diserang secara sistem di situsnya Proyek Multatuli. Judul berita tiga anak saya diperkosa, saya lapor ke polisi. Polisi menghentikan penyidikan. Berita ini gagal diakses karena dilaporkan oleh pihak lain tanpa redaksi pengelola situs tahu apa sebabnya. Serangan Rabu Malam kami cek. Kenapa? Kirain karena trafik tinggi. Teman IT bilang ini, kayaknya serangannya besar. Serangannya dari IP yang sama. Dari situ kami mengantisipasi supaya berita bisa dibaca, bisa direpublikasi. Ujar Fahri Salam, pemimpin redaksi proyek Multatuli kepada Kompas TV. Namun sesaat setelah gagal diakses, berita ini muncul di media-media lain, termasuk dengan kelanjutan penanganan oleh polisi. Malah karena situs yang diserang karena berita pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah umur viral tagar di media sosial, percuma lapor polisi. Tagar ini hingga Jumat pagi menjadi tren di media sosial. Kepolisian Resor, Luwut Timur yang menghentikan penyelidikan kasus pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah umur, memberikan klarifikasi bahwa berita di proyek Multatuli, hoax. Klarifikasi dilakukan Humas Polres Luwut Timur melalui Instagram. Menjelaskan bahwa berita yang disampaikan ini belum cukup bukti dan kasus ini pernah ditangani Polres Luwut Timur sejak tanggal 9 Oktober 2019. Setelah viral di media sosial dan situs berita lain, saat ini berita pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah umur sudah kembali bisa diakses di situs proyek Multatuli. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat menikmati.